Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Pololes Ciamis telah melaksanakan kegiatan pengamanan, deklarasi dan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ciamis yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan pengamanan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Ciamis AKBP Nugroho Arianto SIKMH yang didampingi oleh Dandim 0613 Ciamis Letkol Armetreza Nurpatria. Sebelum melaksanakan pengamanan, diawali dengan pelaksanaan apel persiapan pengamanan yang dipimpin oleh Wakapolres Ciamis Kompol Imam Rahman SIK untuk mengecek kesiapan anggota sesuai dengan surat perintah. Kegiatan pengamanan deklarasi berlokasi di Islamic Center Kabupaten Ciamis bagi pasangan Haji Iing dan Haji Oi. Kemudian pada kesempatan kali ini, kedua bakal calon bupati dan wakil bupati melaksanakan pendaftaran ke kantor KPU Kabupaten Ciamis pada hari yang bersamaan. Maka dari itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, Polres Ciamis menurunkan sejumlah 270 personil dari gabungan berbagai fungsi untuk melaksanakan pengamanan. Usai pelaksanaan pengamanan diakhiri dengan apel konsolidasi di lapangan apel Mako Polres Ciamis yang dipimpin oleh Kapolres Ciamis untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan. Selama kegiatan berlangsung dapat terlaksana dengan lancar dan kondusif. Dengan kesiapan rekan-rekan semuanya, pelaksanaannya berjalan dengan baik dan terbicara. Demikian Meribda Asri Layla Yunita melaporkan. Salam Tri Brata. Selamat menikmati.